Intro Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Shalom dan salam sehat untuk kita semua Sebelum melakukan aktivitas hari ini Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan Yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 16 Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan Sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Tema firman kehidupan kita Jangan lalai untuk berbuat kebaikan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Mari kita merenung sejenak tentang berbuat baik dan membantu orang Atau hidup berbagi dengan orang lain Kapan saatnya kita berbuat baik dan membantu Atau berbagi dengan orang lain Apakah kita harus kaya dulu? Bagaimana kalau memenangkan sebuah undian Dan mendapatkan banyak uang Maukah kita berbagi kepada orang lain Atau justru kita menyimpannya dan menumpuknya untuk diri sendiri Atau kita sifatnya menunggu agar diminta lebih dahulu Melalui firman kehidupan ini Kita diminta agar menyelidiki hati kita masing-masing Apakah kita sepakat bahwa berbuat baik atau memberi bantuan kepada orang lain Tidak ditentukan oleh waktu dan keadaan kita Tetapi kebaikan kita lakukan karena kita adalah anak-anak terang Yang percaya kepada pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada kita Bukanlah hanya untuk kepentingan Atau hanya untuk memuaskan diri kita sendiri Melainkan juga untuk membantu sesama kita Yang membutuhkan uluran pertolongan kita Oleh karena itu dalam kondisi apapun Jangan lupa untuk berbuat kebaikan Karena demikianlah yang berkenan kepada Allah Bahkan dalam firman kehidupan kita ini dikatakan Berbuat kebaikan merupakan kurban-kurban yang berkenan kepada Allah Karena itu marilah kita mensyukuri Karena kita diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama Jika berbuat baik dan memberi bantuan Adalah kurban yang berkenan kepada Allah Mari kita menjadikannya sebagai gaya hidup kita orang-orang percaya Dan jangan pernah punya niat untuk mengabaikan dan melupakan kebaikan itu Karena kita tahu sekarang bahwa kebaikan adalah sifat ilahi Yang harus terpancar dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Firman Tuhan mengatakan Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan Dan keadilan dan kebenaran Efesos 5.8-9 Status kita adalah anak-anak terang Maka hidup kita dituntut sebagai anak-anak terang Firman kehidupan kita ini juga mengingatkan kita Bahwa manusia hadir di tengah-tengah dunia ini Sebagai makhluk yang membutuhkan sesamanya Untuk membangun kehidupan yang lebih baik Kita butuh empati dari sesama Untuk mendorong kita hidup saling memberi Sesuai kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing Dan itulah yang diinginkan melalui firman kehidupan ini Agar jangan lalai untuk berbuat baik Dan memberi bantuan kepada sesama Kalau kita berbuat baik Hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain Atau dengan tujuan untuk mendapatkan hal yang sama Apalah artinya kita berbuat kebaikan Firman Tuhan mengatakan Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Demikian di dalam Lukas 6 ayat 33 Sebagai anak-anak terang Kita diingatkan juga Agar jangan berbuat baik karena motivasi tertentu yang kurang baik Misalnya mengundang orang lain untuk ikut terlibat Membenci para musuh-musuhnya Dengan cara memberi bantuan Dan kepada jemaat di Galatia Rasul Paulus mengatakan Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Galatia 6 ayat 9 Jangan pernah merasa rugi atau tekor atau sial Karena melakukan perbuatan baik kepada orang lain Sebab pada saatnya kita akan menuai Sebagai orang percaya Berbuat baik adalah Suatu keharusan dan menjadi gaya hidup Sebagai buah dari keselamatan yang telah kita terima Dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup Oleh karena itu Selamat melakukan kebaikan Demikianlah firman kehidupan kita Selamat beraktifitas Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Puji syukur terima kasih untuk firman kehidupan hari ini Biarlah kiranya firmanmu yang terus menguatkan kami Dan mengingatkan kami untuk tidak lalai berbuat kebaikan Berkati kami sepanjang hari ini Dan biarlah kami menjadi orang yang bermanfaat Bagi sekililing kami Terima kasih Tuhan Ampuni kami dan segala dosa kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kulus menyertai kamu Amin Selamat menikmati 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 Apapun adanya kita wujudkan, keutuhan ciptaan Tuhan.